Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh orang dewasa di sekitar mereka setiap hari misalnya mereka menyapu, mencuci, mengundahkan suatu barang dengan berbagai alat yang berbeda sendok, sukit, dan lain-lain mempersihkan kaca, membuka dan menutup kancing atau resleting, membuka dan menutup botol, kunci, atau kotak menggelar kelas yang sudah dijuci dan sebagainya melalui berbagai aktivitas yang menarik ini anak-anak diajarkan untuk membantu diri mereka sendiri self-help, berkonsentrasi, dan mengembangkan kebiasaan bekerja dengan baik contohnya yaitu dapat dilihat dari video tersebut yaitu mainan pasang-pasang di sudut ini anak-anak diperkenalkan mempelajari biografi, sejarah, ilmu tentang tumbuh-tumbuhan dan ilmu pengetahuan yang sederhana anak-anak belajar secara individual kelompok dan diskusi mengenai dunia sekitar mereka pada saat ini dan masa lalu pengenalan akan tumbuh-tumbuhan dan kehidupan binatang seperti juga pengalaman sederhana untuk mengetahui lebih jauh tentang ilmu pengetahuan alam selain itu, anak-anak pun diperkenalkan tentang masakan khas daerah melalui diet memasak di sudut ini anak-anak diperkenalkan melalui konsep-konsep kondilatika yang jelas dan menarik mulai dari hal yang konkret hingga abstrah anak-anak belajar memahami konsep dasar, wakil gas, atau jumlah dan hubungannya dengan lambang-lambang serta mempelajari akal yang lebih besar dan operasional kelompoknya seperti penjumlahan, penuhangan, rekanian, dan pembagian secara alam selain itu di sudut ini, anak-anak tetap belajar matematika melalui pengukuran seperti mengukur jarak, mengukur literan, dan mengukur besar kecil keempat, sudut bahasa di sudut ini, anak-anak belajar mendengar dan menggunakan masakan kata yang tepat untuk seluruh kegiat mempelajari nama-nama susunan, bentuk geometris komposisi, tunggu-tungguan, dan sebagai misalnya itu anak-anak mulai diperkenalkan tentang komposisi atau fitnah, kata kaniwat, dan cerita supaya itu sudut sensorik sudut sensorik mengembangkan sensibilitas peninggaraan anu yakni penelihatan, pendengaran, penghiduan, penerbaan, dan mengecatan di sudut sensorik, kegiatan berfokus pada penerbangan benda seperti berbagai berguna karena merasakan merat rinan berbagai bentuk, dan ukuran merasakan tekstur halus dan kasar tinggi rendah suara berbagai kebauan dari berbagai benda dan mengecat berbagai rasa dari benda yang dan jumpa sehari-hari terima kasih terima kasih terima kasih